Apa yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadhan? Yang pertama, Taubat Nasuh Bagaimana cara Taubat Nasuh? Mandi Taubat Ustaz Somad, bagaimana mandi Taubat? Bagaimana mandi wajib? Bagaimana mandi wajib? Tak tahu mandi wajib? Tidak, anak berapa? Tiga Mandi wajib basah semua Basah semua mana yang duluan dibasahi Pak Ustaz? Apalagi kalau di tengah sungai ini Bukan cuman dosanya hilang, orang ini hilang Habis itu apalagi Pak Ustaz? Kusalli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar Habis itu minta ampun kepada Allah Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Setelah baik hubungan sama Allah Maka perbaiki Hablum Minan Nah, seandainya saya tak diundang Pak Bupati Maka saya tak ketemu dengan Pak Kajari Saya tak ketemu dengan Pak Kemenat Saya tak ketemu dengan Ibu Darma Wanita Sebenarnya kehadiran saya kemari adalah Menyambung balik tali suratur rahim Supaya masuk Ramadan kita suci bersih Yang ketiga Siapkan banyak-banyak duit untuk sodakoh di bulan Ramadan Masak kolak Masak gulai Masak cendol Masak macam-macam Bagikan ke anak yatim pakir miskin Manfattara saiman Siapa yang bagi puasa bagi orang yang berpuasa Kanalah huumithlu ajri saim Dapat pahala macam orang yang puasa Tapi dia tetap berpuasa Banyak juga orang rajin buka puasa Kasih-kasih-kasih Apa tak puasa? Tidak, ngasih bukaan saja Yang keempat Siapkan Quran Untung yang guna Quran itu apa? Supaya nanti bulan Ramadan baca Quran Tadak Kalau Tadarus itu kita siap dikritik orang Baca pak A-U Bukan A-U Orang A-A-A A-U A-U-JU Bukan JU Merajuk tutup Quran balik Namanya Tadakarus Itu meluruskan Ustaz Koman perlu baca A-A-U Salah bacaan Ustaz Berani kalian ngeritik saya Tertaukan saya ini siapa? Saya ini di Mesir 4 tahun Di Maroko 2 tahun 6 tahun saya di Arab Berani kalian ngeritik saya? Ustaz Kalau cuma lama di Arab Untuk lebih lama lagi kalau cumul lama di Arab Abu Jahal, Abu Lahab tu lahir di Arab orang Arab, minuman air zam-zam mati masuk neraka jahat yang dinilai itu bukan kau lahir di mana yang dinilai itu bukan kau lama di mana yang dinilai itu adalah ilaladina amanu iman wa amilus solihat akan somat apa beda tarawih 20 rokaat dengan 8 rokaat kalau 8 rokaat rokaatnya lah kalau 20 rokaat rokaatnya kalau cuma menjawab macam itu kami pun bisa yang 8 rokaat tarawih tambah nabi Muhammad pada masa Umar bin Khotab dipanggilnya imam namanya Ubay bin Kaab Ubay sini sebentar kau jadi imam tapi jangan kau buat 8 Umar tak sanggup buat 20 rokaat tambah witir 3 23 kenapa Ubay membuat 23 tak sanggup 8 kenapa 8 tak sanggup nabi 8 rokaat rokaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar makanya Ubay dibuat 1 malam 1 juz oleh sebab itu tarawih itu kalau ayatnya panjang rokaatnya sikit kalau ayatnya pendek rokaatnya banyak masyarakat kita cerdas dikombinasikannya antara dua rokaatnya sikit ayatnya pendek jangan kelahi lagi masalah ini yang solat 11 rokaat yang 23 rokaat kalau kelahi yang 23 dengan 11 yang ketawa yang tak sembahyang kenapa mereka dimusyit kelahi ketika 23 sama 11 untung kita tak sembahyang terlepak balak 6 Pak Ustadz jika wanita muslim melakukan perjalanan jauh tapi dia dalam keadaan puasa di tengah perjalanan dia mabuk apakah batal puasanya muntah yang disengaja batal Allah wakbar arti ini artinya kau yang pertama dan terakhir karena tahu nanti ibu ditanya sama bapak bapak ditanya sama ibu kenapa bapak tadi foto gini kau yang pertama dan terakhir kalau kebetulan ada istrinya kalau istrinya tak ada ditanya orang kenapa kau gini baru satu kalau sengaja dikorek muntah batal tapi kalau naik mobil muang dia bang bang jangan dekat sini aku harus nengok muka abang mau muntah apa sah puasa kita jika gosok gigi di siang hari gosok gigi dari mulai habis subuh sampai azan zuhur boleh tapi kalau sudah tergelincir matahari makro apalagi pakai onol yang mentol sebelum gosok gigi lemas begitu selesai gosok gigi bersalju dan berbunga maka sebaiknya gosok giginya sehabis makan sebelum azan waktu gipsa gosok gosok gigi tidak batal kan kumur-kumur kumur-kumur yang biasa tak batal tapi kumur-kumur yang muhalat 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 yang melampau bisa batal mana contohnya sikit lagi bagaimana cara ibadah sholat dalam pesawat bagaimana menentukan arah kiblat panggillah pramugari hai boleh abang numpang tanya kiblatnya dimana cari aja sendiri boncam pramugari pak bapak kiblatnya disana cara uduknya dimana tayammum sapu dinding pesawat itu nah pukul tepukkan ke wajah sekali habis itu ke tangan sekali tidak pakai kumur-kumur yang buat dimasukkan debu itu ke mulut satu tayammum untuk satu solat duduklah di pesawat Allahu Akbar waktu rukuknya agak bungkukkan badan Allahu Akbar Allahu liman habidah saya melihat penumpang naik pesawat pakai baju kaos pakai celana jeans pakai airpon gaya metal dia tengok ini anak ini pasti dajjal wakil baju kaos pakai celana jeans bayang metal tiba-tiba dibukanya airponnya digulungnya diletakkannya dibalik kursi lalu diusapnya itu kursi dia pun salat Allahu astagfirullah betapa aku sudah memang casingnya casing metal tapi signalnya iman lebih baik orang casing metal tapi signal iman daripada baju koko isi setan waktu saya belanja pakaian di samping saya ada bapak-bapak tua mencuri pakaian saya bingung mau teriak maling bapak itu sudah tua sedangkan saat itu kondisi ramai hingga saya membiarkannya apakah saya salah apa ustaz jangan teriak kuat-kuat pelan-pelan maling maling tangkap tangan bapak itu bawa ke pemilik karena kalau kamu melihat kemungkaran kalau tak sanggup dengan lidah kalau tak sanggup mendiamkan berarti dia melihat kebatilan orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu begitu kata Imam Abu Ali yang dikutip oleh Imam An-Nawaw bagaimana tanggapan ustaz tentang budaya pacu jalur yang rutin disenggerakan masyarakat Kuansing di setiap tahun melakukan suatu perbuatan itu hukumnya boleh semua perbuatan boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya kumpulkan sampahan panjang berkumpul berkumpul anak-anak muda lalu berlomba di mana letak haramnya oh judi Pak ustaz judi itu kalau semua peserta mengumpulkan duit lalu duitnya itu yang dibagikan ke pemenang itu judi tapi kalau hadiah dari pemda atau sponsor atau ada pengusaha atau dari APBD maka dia tidak judi di mana letak haramnya karena orang yang paju jalur itu pakai celana pendek akasih dia jurnal panjang karena orang yang paju jalur itu tidak solat buat dia jatuh jalur dari jam 8 pagi sampai zuhur supaya jangan sampai dia tak solat di mana letak haramnya karena orang paju jalur itu pakai dukun jangan pakai dukun lagi cukup bismillah islam tidak menghilangkan budaya budaya paju jalur bagus nabi menyuruh alimu awladakum ajarkan anak-anak kamu asiba'ah berenang warrimayah memanah warukubul oil naik kuda itu olahraga berenang memanah naik kuda naik kuda mahal satu ekor kuda sekarang 70 juta itu pun kuda-kuda yang tua sudah hampir pensiun memanah mahal paju jalur olahraga badan sehat bersih dan dekat sungai habis berkeringat mandi langsung jadi yang haram-haram yang dibuang ini banyak orang menghilangkan budaya budaya tidak bisa dihilangkan selama tidak bertentangan dengan syarian adat bersendi syarah syarah bersendi hitabullah semoga usah dalam lindungan Allah amin apa itu tarekat tarekat artinya cara cara apa cara berzikir miniat Allah kebetulan yang menyusun zikir namanya Bahauddin Naksabandi maka disebut tarekat Naksabandia kebetulan yang menyusunnya nama Abu Hasan Sazili namanya tarekat Sazili kebetulan yang menyusunnya namanya Ahmad Badawi nama tarekatnya Ahmad kebetulan yang menyusunnya nama Abdullah Satari namanya tarekat Sathari kebetulan yang menyusun namanya Abdul Qadir Jilani nama tarekatnya Khadir itu cara berzikir ustaz ini mengajarkan Khadir ia ikut Abdul Qadir Jilani ustaz ini mengajarkan Naksabandia ia ikut Naksabandia ustaz ini mengajarkan Tarikat Qadir Naksabandia Disusut oleh Sif Khadib Sambas Cara berzikir Ustaz, apakah Jama'at Tabligh itu sesat? Di mana letak sesatnya? Kerana orang banyak bilang begitu Jama'at Tabligh Sesat kerana berjubah Nabi pakai jubah Jama'at Tabligh sesat kerana berjenggot Nabi pakai jenggot Jama'at Tabligh sesat kerana bersorban Nabi pakai sorban Jama'at Tabligh sesat kerana selalu ngajak kami solat Asal mau asal Diketuknya pintu rumah kami Pak, ayo solat pak Jangan ajak-ajak saya Kamu belum lahir, saya sudah solat Pandai pula kamu ngajak saya Rupanya orang ini angkuh, sombong Yang mengajak ke rumah-rumah itu siapa? Itulah Jama'at Tabligh Taktur Soman ini menceramahi orang yang sudah baik-baik Ini yang di depan saya ini baik-baik semua kan? Yang di belakang saya pun baik juga Ini orang baik semua nih Tapi ada orang yang tak baik Yang belum pengajian Yang di meja gaplik Meja domino Meja biliar Itu yang ngajak siapa? Jama'at Tabligh Reman tegak rotot bertatu Datang Jama'at Tabligh Dipukulnya tatu guler kobra Pak, ayo solat Nanti bapak mati Ini tatu ini makan cacing tanah Ketakutan Bid'ah itu apa Pak Ustaz? Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya Itulah bid'ah Perbuatan tidak ada dalilnya Bid'ah Selama ada dalilnya Tak boleh membid'ahkan orang Jangan baca Yasin malam Jum'at Jangan baca Yasin malam Jum'at Karena perbuatan itu bid'ah Loh baca Yasin kok bid'ah Yasin itu Qur'an apa Qur'an? Qur'an Baca Qur'an kenapa bid'ah? Kenapa dibaca malam Jum'at? Karena hadis menyuruh Siapa yang baca Yasin pada suatu malam Waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Malam Jum'at itu malam apa tak malam? Malam Malam selesai, malam sasa, malam rabu, malam kabis Malam Jum'at Bagusnya tiap malam Karena tak sanggup tiap malam Pilihnya malam Jum'at Malam Jum'at itu tak bisa mati je lah Jangan lupa subscribe, like, and share